selamat menikmati atau Supra C100 menggunakan multitester digital nanti spool ini masih bisa digunakan atau sudah tidak bisa baik kita ke pengukurannya, tadi sebelum melakukan pengukuran kita mengenal dulu warna kabel yang terdapat pada spool motor Supra C100 yang pertama ini kabel warna biru garis putih ini adalah kabel pulser kuning kabel spool penerangan putih kabel untuk penyisian spool penyisian ini penyisian aki terus kabel hitam garis merah ini adalah spool pengapian yang menuju CDI ya itu ada 4 kabel spool supra C100 atau grain dan seginis nah baik kita akan mengukur yang pertama kita akan mengukur kabel warna kuning dan warna putih untuk spool penerangan dan penyisian arahkan selektor ke karena ini kita menggunakan multitester digital maka arahkan ke suara atau lambang dioda ya beda dengan multitester analog kita arahkan seperti ini kita tempelkan nah berarti kita siap melakukan pengukuran oke yang pertama kita kabel warna kuning dulu ya warna kuning untuk penerangan tempelkan ini boleh kebalik ya kita tempelkan yang merah disini aja dulu boleh bolak-balik yang merah disini yang hitam disini boleh lihat disini ya ini yang merah disini yang masanya kita ke spool ya kita cek spool sini lihat angkanya ada di 0,1 ya untuk spool penerangan warna kuning lanjut ke warna putih warna putih ya sama pengukurannya untuk warna putih ya merah kesini lihat disana ini belum dirobah karena masih sama ya kita cek ada di 0,1 sama ya jadi 0,1 untuk spool penerangan dan pengisian standarnya itu untuk spool pengisian itu 0,1 sampai 0,8 tadi ketemu 0,1 berarti masih bagus masih oke terus yang warna kuning standarnya itu adalah 0,1 sampai 0,6 ohm di BPRnya ya berarti tadi ada 0,1 berarti masih layak atau masih oke lanjut kita ke pengukuran yang kabel warna hitam garis merah ya ini spool pengapian yang menuju ke CDI nah karena standarnya untuk spool pengapian itu ada di 100 sampai 400 ohm maka selektor arahkan ke besar dari 200 yaitu 2K disini yang adanya 2K ya gak apa-apa 2K selektor arahkan ke 2K ya kalau ada 1K ya ke 1K ya karena standarnya kan tadi 100 sampai 400 sedangkan disini kan 200 kita arahkan yang paling besar 2K cek yang warna hitam garis merah tempelkan kesini sedangkan yang masa kita tempelkan ke bodinya sama seperti tadi tempelkan ke bodi seperti ini berapa nilainya ada di 254 kan standarnya ada di 100 sampai 400 ini ada 294 berarti 10 pengapian masih oke ya lanjut kita ke pulser ya pulser yang warna biru garis putih itu standarnya ada di 50 sampai 170 berarti karena paling tingginya 170 nah kita arahkan selektor ke 200 saja 200 warna biru garis putih terus ke pulser ya ke masak sini masak ada di 108 ya ada di 108 berarti 10 ini masih normal karena standarnya tadi 50 sampai 170 boom atau wah hem jadi kesimpulan dari pengukuran tadi ya 10 ini 10 motor suprace 100 ini atau motor grand ini masih layak digunakan atau masih bisa digunakan jadi kalau misalkan ada trouble sebelum kita melakukan pergantian nah kita cek dulu baik itu menggunakan multitester analog ataupun digital sama hanya beda nanti pasti di pemindahan selektornya aja jadi pengukurannya sama karena kita hanya mengukur tahanannya nanti disesuaikan dengan buku BPR masing-masing kendaraan nah mungkin itu saja untuk pengenalan warna kabel serta cara pengukuran spool rusak atau tidaknya menggunakan multitester digital semoga bermanfaat bagilai topik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati